Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan sejumlah pakar mencium adanya Kans Golkar untuk dijadikan kendaraan politik baru oleh penguasa untuk merebut kursi Ketua DPR ke depan. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, membantah Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR pada periode mendatang. Ya kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pakar, kan ada upaya-upaya juga kemarin untuk menurunkan Gerindra. Kemudian Golkar untuk menjadi bagian dari suatu kedaraan politik yang akan dimainkan. Setelah DPR nanti kita akan putuskan paska dilantinya DPR 1 ke depan. Partai Golkar tidak pernah merebut kita ikut mekanisme yang ada. Dan tidak ada senario. Baik, ada lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.